Halo teman-teman kembali lagi di channel youtube saya dan di video ini saya membagikan cara mengatasi aplikasi tidak bisa dibuka di hp samsung galaxy terbaru 2024 baik langsung aja jika aplikasi di hp samsung kalian tidak bisa dibuka ya nah contohnya saya ingin membuka aplikasi can master dan gagal terbuka nah disini saya akan memberikan caranya jadi kalau kalian mengalami seperti ini silahkan tonton dan simak videonya sampai selesai langsung aja untuk cara yang pertama kalian bisa tekan aplikasi can masternya seperti ini oke setelah di tekan beberapa saat kemudian muncul hapus copot dan info aplikasi nah kita pilih atau kita klik pada bagian info aplikasi tekan info aplikasi setelah kita klik info aplikasi kemudian silahkan di klik pada bagian pojok kanan bawah paksa berhenti oke untuk paksa berhenti ini hanya non aktifkan sementara ya tidak menghapus aplikasi atau menghapus data aplikasi apapun tekan oke berikutnya silahkan klik pada bagian izin nah disini kita harus izinkan ya untuk izin aplikasi baik ini adalah setelan dasar yang harus kita selesaikan atau kita izinkan semuanya agar aplikasi ini bisa digunakan dan tidak error saat dibuka nah jadi jangan ada satupun yang ditolak klik kemudian izinkan baik setelah kita izinkan semua untuk izin aplikasinya kemudian masuk di bagian penyimpanan dan cac oke silahkan kalian hapus cac ya oke hapus cac ini sudah umum dilakukan tidak menghapus data apapun dari aplikasi kita hanya menghapus sampah ya atau file sampah saja kalau sudah disini kalian bisa kembali dan silahkan kalian buka lagi aplikasi yang tadi tidak bisa dibuka tadi saya ingin bukakan master dan kembali ke beranda oke sekarang sudah berhasil untuk membuka aplikasi can masternya baik disini ada iklan nah oke teman-teman disini sudah berhasil untuk membuka can masternya seperti ini dan jika cara ini belum berhasil punya can master untuk kalian ini masih belum bisa dibuka kalian bisa merefresh jaringan hp kalian dengan cara merestat hp ya untuk merestatnya tekan saja tombol power beberapa saat nah kemudian muncul matikan daya dan mulai ulang kalian klik saja mulai ulang dengan begitu hp kalian akan mati dan secara otomatis akan menyala kembali oke untuk restart ini beda dengan reset ya jadi untuk restart tidak menghapus apapun hanya merefresh atau menyegarkan hp kita saja ya jika ada yang error di hp samsung kita bagi teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika berhasil jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati